Kali ini mantan Kakor Brimob, Polri itu menerima gelar kehormatan adat oleh Tetua Adat Rumpun Fanan setiba di Desa Kwarbola, Kepulauan Aru, Senin 26 Juni 2023. Gelar tersebut yakni Imona Bulemui Amu Ngaranbari Amfosingai Sibile Yaama Kwa Kwa Fanan Yabil. Atau sebagai putra terbaik yang dihormati, pembawa berkat, dan nama baik Rumpun Fanan. Pemberian gelar adat itu ditandai dengan pemasangan topi, adat, dan jubah penghormatan yang diiringi tifa dan gong serta tarian cendrawasih. Sebagai informasi, gelar kehormatan adat ini diberikan kepada seorang lelaki yang dituakan dan dihormati karena membawa berkat dan kehormatan bagi persekutuan masyarakat adat Rumpun Fanan atau Kwa-Kwa Fanan Yabil. Gelar ini disematkan kepada Gubernur Maluku. Didasarkan pada sikap dan rasa tanggung jawab yang ditunjukkan untuk Rumpun Fanan Yabil dalam menjaga kehormatan lewat hukum Fanan. Yang akan menjadi berkat bagi anak cucu turunan Fanan Yabil. Menurut masyarakat adat setempat, Murad Ismail telah memberi teladan dan kehormatan. Sehingga layak menyandang gelar kehormatan sebagai imona bulemui atau anak tertua atau putra terbaik yang dihormati. Dari masyarakat Rumpun adat Fanan karena telah mengangkat muka atau kehormatan Fanan Yabil dan membawa berkat bagi semua. Sementara untuk istri Widya Pratiwi Murad dianugerahi gelar sebagai Atau anak perempuan kesayangan namamu sangat indah yang selalu ada dalam ingatan saudara-saudarimu Rumpun Fanan. Gelar kehormatan ini diberikan bagi seorang anak perempuan sulung yang oleh kebaikan dan ketulusan hatinya. Terpancar cahaya yang memberikan harapan bagi siapa saja. Budi kebaikannya memberi namanya ada di tempat setiap hati kuah-kuah Fanan Yabil.